Ratusan botol miras disita petugas Polres Karanganyar. Razia penyakit masyarakat atau pekat ini digelar Senin Siang di Karangpan dan Karanganyar, Jawa Tengah. Personel kepolisian menyamar sebagai pembeli untuk membongkar penjualan miras ini. Selama ini si penjual miras dikenal hanya menjual dagangannya kepada orang tertentu. Kita melaksanakan kegiatan operasi pekat dalam rangka menyongsong bulan Romantun dan Idul Fitri. Jadi operasi ini sudah berlangsung kurang lebih 6-7 hari. Ini hari yang ke-7. Kita melaksanakan operasi di wilayah Karangpan dan informasi memang dari masyarakat disini ada penjual miras dan selama ini tempat ini susah ditembus. Namun demikian kita berupaya dengan penyamaran tadi undercover untuk masuk. Dan ternyata memang kita temui di dalam banyak sekali ratusan botol miras dari berbagai jenis. Masyarakat diimbau untuk melapor jika mengetahui jual-beli miras di lingkungan tempat tinggalnya. Sementara itu, selasa siang kepolisian Polres Sukabumi memusnahkan ribuan botol miras berbagai merek hasil operasi pekat dua pekan terakhir. Ini merupakan bukti komitmen kepolisian dalam mendukung perdalarangan peredaran dan penggunaan miras pemerintah Kabupaten Sukabumi. Jadi hasil lokasi penyakit masyarakat yang saya laksanakan selama dua minggu terakhir ini dan menghasilkan ada minuman keras sejumlah 3.847 botol dari berbagai jenis. Selain minuman keras tadi apa lagi apa yang dimusnahkan? Kita memusnahkan petasan sebanyak 10.575. Dalam acara ini juga dideklarasikan gerakan anti penyakit masyarakat. Dalam hal ini, polisi juga tegaskan akan menindak tegas ormas atau masyarakat yang menggelar sweeping atau main hakim sendiri. Tim Liputan melaporkan